Intro Ya Allah, kios-kiosis pada tutup, Bu Surti dan yang lainnya pada pindah kemana, yuk? Ah, Nduk, nak Fajar pasti ada di tokonya Bu Gedis. Ayo, kita kesana, yuk. Ayo. Ayo, Nduk, kok malah menang, wai? Eh, kok yang mikirin Bu Surti, tuh? Jentini sebagai Diva gagal, Pak, membantu mereka yang membutuhkan. Padahal mereka percaya sama Diva bahwa bisa menyelesaikan semuanya, kenyataannya tetap malah dikhusus. Diva salah lah. Kami kira tuh kamu penolong orang kecil seperti kami dan teman-teman yang lain. Aku pikir kamu tuh penyelamat buat mereka. Tapi ternyata kamu malah ngedukung pembangunan supermarket. Seng sabar, Yondok. Seng sabar. Yang penting, kamu itu sudah usaha. Tidak semua masalah loh bisa diselesaikan. Bapak yakin Allah itu pasti akan memberi jalan. Tapi Jentini tersi kepikiran, Pak. Bu Surti, Pak Doyo, dan yang lain-lain itu di mana saat Niki, Pak? Weston, Do. Masalah itu harus diselesaikan satu persatu. Apalagi ini menyangkut masalah Diva. Kalau sampai terbongkar, kamu ya bisa dapat masalah. Kamu juga gak bisa bantu siapa-siapa lagi di kampung ini. Ya? Menjah, Pak. Jentini ngertus. Mungkin, Pak, kita datang mas Fajar. Ayo. Bagaimana cara ngasih tahu Jentini? Apa yang ibu lakuin di rumah Jentini? Aduh, bisa berantakan semuanya. Tien. Syukurlah kamu gak apa-apa. Aku pikir ibu melabrak kamu. Soalnya tadi ibu pergi, dia bilang gak apa-apa sama aku. Jentini minta maaf, gak, mas? Jentini bener-bener gak tahu. Tiba-tiba bukan di-stelepon ke Jentini. Gak usah dipikirkan, Tien. Aku juga gak tahu gimana cara ngasih tahu kamu. Tiba-tiba ibu langsung siitah impon aku. Ini salah Jentini, Mas. Harusnya Jentini lebih berhati-hati. Ini yang Jentini takutkan. Akhirnya kan sampai anda dapat masalah, Thomas. Wih, stop it. Jangan menyalahkan diri sendiri terus, Tien. Iya, betul, Tien. Sekarang lebih baik kita cari-cara bagaimana supaya keadaan balik lagi seperti semula. Ibu masih percaya sama Diva. Ya, tapi masalahnya sekarang aku juga bingung. Ibu sepertinya udah curikan banget sama Diva. Mas Tejo. Hah? Maksud saya, Mas. Saya kima always lega. Mereka gak tahu tadi harus bagaimana promisnya Mas Tejo ada di sini. Tapi, kok bisa kebetulan, Thomas? Mas Tejo ada di sini? Ya, ini mas. Ini mas. Ini mas. Ya, Fit. Halo, Assalamualaikum. Mas Tejo? Aduh, Mas Tejo. Gawat iki, Mas. Iya. Tadi ada Bu Gendis datang, jemput Pak Sukma. Kauannya sih buru-buru gitu sih, Mas. Itu apa namanya? Ini masalah tentang Mbak Centini. Tapi udah tau sih masalahnya apa. Fit, kamu udah hubungin Centini, Fit? Ya, itu dia, Mas Eh. Aku udah coba hubungin, tapi yang ponai Mbak Centini tuh mati. Aku juga coba hubungin Mawar, malahan dia aktif-aktif. Coba deh, Mas. Dicek dulu. Takutnya ada masalah atau apa gitu ya, Mas? Yaudah-yaudah kalau gitu, saya kesana deh. Makasih, Fit, ya. Nj, Mas. Sami-sami. Pantes aja Bu Gendis tuh makin curiga soalnya teleponnya mati. Kasian Centini. Impiannya bisa berantakan. Kan Mbak Centini lagi keluar cari Mas Fajar. Biar Mas Fajar aja yang menyelesaikan masalah ini. Biasanya kamu selalu cari aku, Din. Kenapa sekarang kamu gak minta tolong aku aja? Kenapa harus Fajar? Biar Mas Fajar. Biar Mas Fajar. Baru ku rasakan gini, Periam tengah terjadi. Kau goreskan hati ini terluka, Ku terluka. Sekuat aku mencoba. Sekuat aku mencoba. Aku tak mampu mengerti. Sampai hati kau nodai cinta suci. Ku terluka. Ku terluka. Ku terluka. Jika memang cintamu hanya untukku. Mengapa terluka. Kau paling kan cintaku untuk dirinya. Terlalu sakit ku rasa. Ku terluka. Ku serang. Ku serang. Ku serang. Jadimu Kata kamu Hati ini Terluka Sungguh terluka Jika memang cintamu Hanya untukku Mengapa terjadi Kau melingkang cintaku Untuk dirinya Terlalu sakit Kurasan Selama ini Kupikirkan lagi Ternyata aku Masih mencintaimu Semua ini Tak mungkin kembali Biarkanlah hilang selamanya Andai kau tahu Sesungguhnya Kegilanganmu Aku tak adalah cinta ini Mau tak mau Terima kasih telah menonton!